Hai assalamualaikum salam sehat bro ada pertanyaan bahkan sampai dua buah alat ini fungsinya untuk apa saya kaget juga sebetulnya tapi tidak apa-apa jadi alat ini berfungsi sebagai pembangkit pulsa dan kemarin sudah saya contohkan dengan led lengkapnya bisa kalian lihat di video ini tapi rupanya butuh praktek mungkin ke akan saya praktek sederhana saja nanti akan saya praktek saya akan menggunakan transisor saja nanti akan saya coba dengan motor kecil saja motor Hai tegangannya 3,7 volt saja langkainya seperti ini mudah bukan airnya yang saya gunakan satu kilo nanti ini saya pakai D882 saja MPN dan ini jangan lupa kalian tambah pada dioda sebagai pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan oleh motor nanti ini satu m4148 Oke seperti ini sederhana bukan eh kembali lagi jadi pulsanya nanti inputnya ini input-input bisa kita ambil dari PWM modul ini sengaja modul ini saya berisaklar dengan tujuan bisa kita on off kan Oke saya coba saja ini positif kemudian ini negatif Oke saya coba nyalakan frekuensinya 1hz 20 cycle nya saya buat 50% artinya pulsa turun dan naik sama lebar pulsanya sama Oke saya coba menggunakan oscilloscope mini saya akan saya ukur di output PWM ini groundnya sedangkan ini PWM nya pasang Oke sudah terbaca kah ini tegangannya dan sudah terbaca kalian lihat tentu belom banget terlihat kotak dan kalian baca ini trigger masih tidak stabil Oke tapi tidak apa-apa kalian perhatikan frekuensinya 1hz bentuk gelombangnya ini yang disebut bentuk gelombang bagi kalian yang masih belajar Oke kemudian duty cycle nya kalian perhatikan lebar pulsanya yang yang tinggi dan yang rendah sama lebar kemudian saya coba perbesar duty cycle nya kita lihat kalian lihat yang pulsanya positifnya lebih lebar 85% lebih lebar sorry jadi yang lebarnya 85% yang low nya 15% total 100% oke kemudian saya coba turunkan duty cycle nya kalian kalian perhatikan sudah tunggu dulu sedang membaca dan lihat jadi pulsa high nya atau tingginya hanya 24% dari satu gelombang Oke paham ya Bro kita praktek saja oke akan saya coba motor kecil saja seperti ini dan jangan lupa setiap motor untuk pengaman tegangan tinggi yang dihasilkan motor kalian beri dioda akan kemudian saya pasang seperti ini kemudian saya pasang ini anoda katoda kemudian katoda saya beri kabel positif lalu saya menggunakan transistor D882 terbaca NPN jadi ini kakinya ECB jangan salah Bro emitter kolektor basis kemudian kolektor kemudian kolektor saya hubung ke anoda oke seperti ini saja emitternya nanti ground ini basis ke emitter saya beri kabel ground kemudian basis resistor 1kohm kemudian basis resistor 1kohm oke bro kalian perhatikan emitter ground kolektor dapat motor kemudian basis resistor 1kohm terbaca 1kohm terbaca resistor 1kohm terbaca oke terbaca saya coba dahulu nanti akan saya coba dengan tegangan 3,7 ini negatif ini positif oke bila basis saya disentuh motor akan berputar oke bisa mantap kita coba dengan PWM oke sudah saya pasang positif ke positif negatif ke negatif kemudian kita coba dahulu kita coba dahulu saya menggunakan tegangan 3,7 ini positif negatif sudah terbaca saya buat standar dahulu 50% kemudian saya buat 1kohm terbaca kemudian saya buat 1kohm saja frekuensinya oke 1kohm saya matikan dahulu kemudian saya pasang ke PWM nya kalian lihat dari PWM ke basis 1kohm ini sengaja saya buat begini agar terlihat jelas bagi para pemula oke sudah saya nyalakan kembali langsung muter ini enaknya kalian mau atur apa terserah misal kita ingin atur duty cycle nya kalian perhatikan duty cycle nya akan saya perkecil saya perkecil saya perkecil kalian lihat putarannya kalian lihat ada suara dengung nya terdengar terdengar 15% kemudian kalian coba lagi mempamanya dengan frekuensi nya dirubah saya coba turunkan saja kalian lihat suara dengung nya terdengar terdengar beda jadi ini untuk percobaan jadi fungsinya yang utama sebelum kalian membuat rangkaian sebenarnya bisa kita coba-coba dahulu seperti ini seperti ini kalian lihat dengung nya berbeda kita perkecil lagi duty cycle nya dia tambah lambat saya ini saya coba perbesar perkecil dahulu mati tidak bisa berarti saya karena saya naikkan dahulu frekuensi nya saya coba naikkan ini bila ini suara dengung nya sebetulnya jelas sekali saya perkecil lagi kalian lihat oke kemudian saya coba perbesar jadi artinya ini di 618hz frekuensi nya duty cycle 16% saya coba perbesar oke oke paham ya bro mantap ini bisa sampai 100% jadi ini 100% kecepatannya saya turunkan lagi oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tatung teman teman teman